Hal yang saya paling rasain adalah bagaimana penyertaan Tuhan sih. Itu menarik buat saya bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap tahapan-tahapan itu. Mulai dari perkenalan, orientasi, jadi penatua, lalu bergumul menjadi pendekat. Ada aja orang-orang yang Tuhan pakai untuk melengkapi saya dalam perjalanan itu. Untuk kasih dukungan, untuk kasih penghiburan. Kalau pas lagi sedih, lagi bergumul, kan pasti ada yang masa-masa itu kan. Tapi Tuhan pakai banyak orang untuk mendampingi proses itu. Dan disitu saya mensyukuri bagaimana Tuhan hadir dan menolong proses itu. Tentunya kami berharap bahwa pendeta Deborah akan bisa memberikan kontribusi yang baik, yang baik, yang optimal dalam pelayanan kami kepada umat. Baik untuk kaum perempuan di kota wisata maupun untuk komisi anak. Saya percaya kalau mulai dari anak-anak itu konsep pembinaannya lebih baik, nanti ketika mereka bertumbuh menjadi pra remaja, menjadi remaja, kemudian menjadi jemaat dewasa, tentu mereka akan menjadi jemaat yang memiliki iman yang baik, berakar dengan baik. Kalau harapan kami dengan pendeta Deborah, sesuai program majelis dalam rangka memanggil pendeta ketiga itu adalah pelayanan anak lebih ditingkatkan. Dan kita punya satu pendeta yang khusus melayani di kegiatan anak. Beliau bisa memperkaya kami semua dengan pengalaman-pengalaman beliau sebagai pendeta maupun juga pengalaman-pengalaman beliau di dalam organisasi. Welcome Pendeta Deborah, selamat melayani di GKI Kota Wisata. Tuhan memberkati.